Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di Aneka teknik Hai meni saya sekarang akan menjelaskan gearbox yang udah rusak ya udah aus tapi nggak saya ganti ya Nah ini saya lepas di gearbox posisinya di sini ya ini udah bisa lepas bautnya sekarang kita lepas jadi gearbox ini pulihnya udah aus ya udah nggak nyangkut ya biasanya diputar pakai mesin dia kalau misalkan ada beban ya muter semuanya sama pulsator nah sama ini dia dia muter ya Nah ini kalau misalkan di dalam mesin ini kalau diputar dia muter ya nah ini muter ya cuma ada beban kita hanya ada beban nah nggak muter ya cuma ini aja ini udah aus ya nah ini bisa diakalin ya kalau mau enggak beli ya kalau beli satu set gini kurang lebih harganya ada 50-an lima tergantung ya ada 55 ada 60 nah bisa juga beli ininya ya kalau ini masih bagus nih seperti ini ini masih bagus ya nah ini udah aus ya udah udah bulat kalau beli ininya aja biasanya kalau saya di sini antara 35an ya Rp35.000 ada yang 30 ada yang 35 ini kalau diganti kurang lebih segitu harganya cuma kalau kita punya boreng dengan dibor aja malah lebih kuat ya jadi dibolongin ya nanti ini nah ini nanti ditembusin sampai ke khas ini jadi biar lebih kuat jadi nggak perlu beli ya kalau mau beli beli juga nggak papa maaf lebih praktis ya cuma kalau saya ini mau mau saya bolongin aja sayang soalnya kalau beli lumayan juga nah kita bor ya karena ini kenapa dibor karena ininya patah ya bautnya jadi dia nggak bisa masuk baut lagi kalau misalkan ini dipasang ya jadi ini kan kencengnya pakai baut nah sedangkan bautnya patah ya susah dibuka mending langsung dibor aja ya lagi ini udah aus ya Nah kalau misalkan nggak dibor dia nggak bisa ini nggak pakai paling diganti pakai yang ini ya kalau ini masih nanti bisa dibaut ya kalau ini bautnya udah patah kita bor aja nah ini harus digetok dulu ya mesti pakai paku ya kakunya nggak ada nggak papa pakai ini aja sedikit-dikit ya 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 Nah ini kalau untuk ngebor ya Sekarang ini bahannya baja jangan sampai miring ya Kalau miring bisa patah Nah ini dikasih pelumas sedikit Biar tidak terlalu panas Terima kasih telah menonton Nah ini dimasukin Nanti dikira-kira ya Untuk bolongannya pasnya dimana Jadi ini diukur ya Diukur Nah dari sini ngukurnya Nah ini pas lubangnya ya Nanti di sini diukur lagi ya Diukur jadi dikira-kira Sebelah mana gitu ya Nah karena ini Kehalang ini ngukurnya Di kira-kira aja Nah pasnya di sini ya Nah ini agak lewat sedikit Nah kurang lebih di sini ya Nanti kalau nggak pas tinggal dibeserkan Anggirnya aja Nah kita masukin ya Jadi kita lihat dulu Yang bolongnya di atas Dipasin Berarti di daerah sini ya Nah dikira-kira kita bor di sini ya Siarang pakai dulu ya Nah kurang ke sini ya Nah ya Balim lubang udah pas ya Udah pas Kita tembusin Nah ya selamat menikmati 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 selamat menikmati